Ekonomi Indonesia, khususnya Bali, masih bisa tumbuh lebih baik ke depannya karena momentum perekonomian dan sektor pariwisata yang kian membaik. Kendhati 2023 dibayangi dengan tantangan ekonomi global, namun kondisi perekonomian Bali optimistis, mampu pulih yang ditunjukkan terus membaiknya ekonomi di daerah ini dari kuartal ke kuartal. Pemerhati Ekonomi yang juga Rektor Undignas University, Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawo mengatakan, Badan Pusat Statistik BPS Bali mencatat, Ekonomi Bali Triwulan 4 2022 tumbuh 6,61 persen YOY atau kumulatif tumbuh 4,84 persen CTC atau tumbuh 3,11 persen KTK. Ekonomi Bali tersebut sudah lebih baik karena sempat berada di titik terendah. Membaiknya Ekonomi Bali ini, Profesor Sri Subawo tetap mengingatkan untuk terus berinovasi, sinergi, dan kolaborasi untuk mengurangi dampak yang bisa timbul. Memanfaatkan momentum perbaikan ekonomi pelaku usaha juga perlu terus melakukan inovasi, produksi, dan kreativitas produk sehingga kegiatan-kegiatan menghasilkan. Utamanya ekspor Bali yang kini sudah makin tumbuh lebih baik pasca pandemi. Sementara itu, Bank Indonesia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditopang oleh naiknya permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Konsumsi swasta diperakhirakan semakin kuat seiring dengan terus naiknya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen, dan meningkatnya daya beli seiring dengan penurunan inflasi. Kegiatan investasi tetap berlanjut, terutama investasi non-bangunan. Kinerja ekspor tetap positif. Hingga Maret 2023, ekspor non-migas Indonesia tumbuh tinggi, didukung antara lain oleh ekspor batubara, mesin listrik, dan kendaraan bermotor. Berdasarkan negara tujuan ekspor non-migas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi kontributor utama. Laporan Bank Sentral juga menyebutkan berdasarkan lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi diperakhirakan tumbuh kuat. Secara spasial, peningkatan konsumsi terjadi di hampir seluruh wilayah dan ikuti kinerja ekspor yang tetap tinggi di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Sulampua. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperakhirakan bias atas dalam kisaran proyeksi 4,5 sampai 5,3 persen. Tak hanya itu, perbaikan ekonomi dunia berlanjut. Bank Indonesia tetap memperakhirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dapat mencapai 2,6 persen. Perkembangan ini didorong dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi COVID-19, khususnya pada sektor jasa sehingga pengaruh rambatannya ke ekonomi global tidak secepat perakhirakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga diperakhirakan lebih baik dipengaruhi kinerja ekonomi yang kuat pada triwulan 1 2023. Perbaikan ekonomi global di tengah keketatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju meskipun diperakhirakan hampir akan mencapai puncaknya. Sementara itu, respon Bank Sentral Amerika Serikat dan Eropa memitigasi resiko kasus perbankan di Amerika Serikat dan Eropa berdampak pada berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan tersebut pada gilirannya mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar negara berkembang termasuk Indonesia. Bisnis Bali melaporkan.